Selamat malam, kembali lagi dengan 3H Racing & Brand Malam ini saya akan menjelaskan sinyal remand, alat-alat sinyal remand Read & Read A2 VTX 190 Jangan lupa sub-break, like, new sub-break, check it out Oke, kembali lagi dengan 3H Racing & Brand Kita lanjut, yang kemarin, malam kita proses read Sekarang proses remap A2 VTX 160 Oke, pastikan tool pada posisi on Oke, buka software Renesas Setelah buka software Renesas, kita pilih block setting Dan bagian selain kode plus itu, kita centangnya kita hilangkan Oke Setelah centangnya kita hilangkan, kita pilih operation setting Perhatikan RAS seleksi blocknya itu harus ada Dan yang lainnya RAS program and verifikasi itu harus di checklist Oke Setelah itu, kita pilih file File yang dirubah dari hack ke bin, bin ke hack dan juga di check zoom Oke, lalu start Oke, ini proses remap BGX 160 bit K1AA New iROG dan new NMAG Connected 2021 Oke Proses remap masih berlanjut Tool yang digunakan Tool yang digunakan SINYA REMAP Made in Indonesia SINYA itu artinya SIN dengan CINA dan Yamaha Satu alat bisa untuk 3 ECU berbeda PCX 150, PCX 160 dan juga new Yamaha AROG NMAG 2021 Untuk pemasanan bisa langsung JAPRI Ketiga racing and van atau flash development tool Indonesia Oke Proses remap masih sedang berjalan Dan hati-hati untuk motor yang sudah keyless Keyless ini ada cara tersendiri Yang berbeda dengan PCX atau bit K1AA Oke, keyless karena kita harus menemukan kuncinya Oke Oke Proses remap selesai Dan sekian penjelasan remap PCX 160 Saya 3H Racing and Trend dan tim flash development tool Indonesia Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Subrek, like, jeng, sare Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!